Kejaksaan Agung membeberkan alasan pihaknya tidak mengkategorikan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumendana, melalui akun Instagram atkejaksaan.ri pada minggu 22 Januari 2023. Menurut Ketut, ada dua alasan mengapa Eliezer tidak dikategorikan sebagai justice kolaborator. Pertama, secara yuridis, kasus pembunuhan berencana bukan tergolong tindak pidana tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Ia menjelaskan, tindak pidana tertentu sudah dijelaskan secara tegas dalam surat edaran tersebut, yaitu tindak pidana yang terorganisir. Kedua, hal ini lantaran Eliezer termasuk kelas terpertama yang berperan sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Yosua. Khusus perkara pembunuhan berencana secara limitatif atau secara tegas tidak diatur mengenai itu. Itu satu. Yang kedua, yang menjadi pertimbangan yang paling terpenting di sini adalah, saya sudah sebutkan di awal, bahwa mereka termasuk klaster pertama, yaitu klaster pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Ini jelas secara undang-undang tidak dibenarkan. Kendati demikian, Kejagung menghargai sikap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang memberikan rekomendasi terhadap Eliezer sebagai justice kolaborator. Menurut Ketut, Jaksa sudah memberikan keringanan hukuman dalam tuntutan Eliezer. Sebab Eliezer dinilai sebagai saksi yang kooperatif dan berkata jujur di dalam persidangan. Dalam kasus ini, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama empat terdakwa lainnya. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatannya, Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara terdakwa lainnya, yakni Ferdi Sambo, dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf masing-masing 8 tahun penjara.